KAMERA AMATIR Berusaha menyelamatkan diri, berenang menuju tepian. Belakangan diketahui, pria ini adalah kapten kapal bernama Suadak. Korban berhasil mencapai tepi jurang dan kemudian diselamatkan warga dengan tali. Sementara dua penumpang kapal, yakni wisatawan asing asal Brazil dan Afrika Selatan, ditemukan sudah tidak bernyawa. Petugas dibantu nelayan setempat sempat kesulitan mengevakuasi dua jenazah yang mengambang karena situasi ombak yang sangat besar. Peristiwa kapal wisata terbalik ini terjadi di perairan Devil Tail, Nusa Lembongan, Bali, Senin pagi. Saat itu dua turis pancanegara menyewa kapal boot Nagasimago dan berangkat dari pantai Jungu Batu menuju Tor Island, Lembongan. Setelah satu jam berkeliling atau di sekitar perairan Devil Tail, tiba-tiba ombak besar datang kemudian menghantam kapal. Cuaca yang tidak baik, tidak menguntungkan bagi tugas kami untuk mengadakan penyelamatan, maka nyawa kedua orang itu tidak bisa diselamatkan. Itu kapten kapal, dua orang penumpang. Penumpangnya dua-duanya meninggal dan kapal masih hidup. Hingga berita ini dibuat, kondisi kapten kapal masih lemah dan belum bisa dimintai keterangan. Sementara dua jenazah Wisman dibawa ke Puskesmas Nusa Penida II. Nandang Rizade Astika, Kulungkung, Bali. Terima kasih telah menonton!